Kita memilih yang ini yang belum. Penyangga pipa U tersebut merupakan peralatan yang dibuat oleh Suwandari Ismawati atau IIS, Laboran SMK Negeri 5 Surabaya. Terlihat sepele, namun siapa sangka jika ide sederhana itu tidak pernah ada di pasaran sebelumnya. Selama ini siswa praktikum untuk menentukan masa jenis zat cair menggunakan pipa U tanpa alat bantu, atau direkatkan pada pipa klaim statis. Namun, harga klaim statis yang relatif mahal dinilai tidak efektif. Berbeda dengan penyangga pipa U buatan IIS, berbahan dasar limbah kayu di sekitar sekolah, dan pengait kabel, dirinya berhasil membuat penyangga. Ini bisa memudahkan siswa dalam menghitung masa jenis zat cair. Terlebih, di papan penyangga juga dilengkapi kertas milimeter sebagai pengganti penggaris. Seorang laboran itu harus bisa mengatasi permasalahan yang ada di laboratorium. Jadi, kalau memang terkendala keterbatasan alat, entah itu memang tidak tersedia di pasaran, ataupun belum bisa pengadaan di laboratorium. Seorang laboran harus berusaha menciptakan suatu inovasi yang nantinya bisa mendukung berlangsungnya praktikum. Meski terlihat sederhana, inovasi buatan IIS dinilai siswa sangat membantu. Sebab, untuk mengukur masa jat cair lebih efisien sehingga hasil praktikum lebih tepat. Kita menggunakan praktikum yang penyanggapi pahu yang baru ini, di mana sebelumnya kita menggunakan statif, menurut saya jauh lebih efisien, jauh lebih enak. Di mana dalam sekali praktik itu kita waktunya juga lebih singkat. Dalam sekali praktik kita sudah tahu langsung tingginya bagaimana, tingginya berapa, tanpa harus ripet dengan klem dan statif itu. Karena memang pemasang klem dan statif itu cukup rumit, kalau tidak pas dia bisa turun ke bawah. Dengan inovasi tersebut, perempuan yang sebelumnya meraih juara satu laboran berprestasi tingkat Surabaya dan Jawa Timur ini, mempersilahkan laboran-laboran lain untuk menggunakan alat buatannya. Hanya bermodalkan uang Rp4.500, alat menyanggapi pahu bisa digunakan. Atiko Hasan, JTV